Bersama Om Bob Temukan di channel Youtube Om Bob Indonesia Om Bob Kapolri Jenderalist Yosigit Prabowo Menginginkan agar masyarakat yang gagal ujian Membuat SIM diberi kesempatan Untuk kembali mengikuti ujian Pada hari yang sama Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini Seperti kita ketahui Sekarang ini kan ya sudah Sejak dulu dah Kalau orang mau ngambil SIM SIM itu surat izin mengemudi ya Kita bicara aja sepeda motor Tapi sebetulnya mobil juga sama kan Harus tes kan Itu adalah dilakukan Di samping testing Secara tertulis Itu juga dilakukan Testing Setara fisik Betul Kalau mau ngambil SIM Sepeda motor Ya Dites Uji coba Kamu memang sudah bisa Memakai sepeda motor Atau belum Ya ada yang ngawasi Dan biasanya Rutenya itu kan Karena sepeda motor kan Nggak ada Mundur ya Adanya cuma maju Ya Itu seperti Angka 8 Ya kalau sudah bisa maju Puter-puter-puter begitu Ya dikatakan lulus Ya Dan biasanya ujiannya itu sesuai dengan Apa yang dia punya Kalau dia punya Kendaraan roda dua yang Tidak otomatis Nah maka dia harus bawa Sepeda motor yang tidak otomatis Kalau yang otomatis Ya otomatis Ya memang itu agak beda Nah kalau nggak lulus Itu biasanya dulu-dulu itu Disuruh ngulang Tiga hari lagi Atau empat hari lagi Betul Nah sekarang ide yang bagus ya Dari Kapolri Bahwa ini Jangan disuruh kembali Ya karena Kalau istilah Bahasa Jawanya itu Wira-wiri Itu kan makan biaya Dan waktu Betul Disuruh tunggu aja Kalau emang kelihatan nggak bisa Disuruh ngulang Kemungkinan grogi kan Kalau orang ujian kan grogi Ditunggu Sama pihak yang berwenang Betul Nah demikian juga mobil Mobil lebih sulit lagi Ya Karena lapangannya lebih gede Harus maju Harus mundur Betul Ada yang otomatis Dan yang ada pos nelang Yang bukan otomatis Betul Ini juga menjadi problem Ya Tapi tingkat dari Kapolri udah bagus Ya artinya Kalau bisa dipercepat Mengapa harus diperlambat gitu kan Ya Nah ini yang luar biasa Ya Cuman sekarang Perlu dipikirkan juga Apakah Sekarang urusan Untuk mengambil SIM ini Memang harus ditangani Atau di handle oleh Yang namanya Kepolisian Kepolisian itu kan Mestinya loh ya Maaf kalau salah ya Itu kan Kepolisian itu kan Mestinya mengatur lalu lintas Urusan di lain lalu lintas Adalah kriminal Ya Menjaga keamanan Ya Ketertipan Itu adalah urusan utama Tapi kalau sudah Mengenai administrasi SIM Masa dia harus polisi sih Masa orang yang bukan polisi Gak bisa Ya Ini kan urusan administrasi Dan Keahlian teknik kan Nah Kalau di Beberapa negara Itu sudah Diurus Bukan oleh Kepolisian Tetapi oleh Sebuah lembaga Yang betul-betul Lembaga Yang mengeluarkan Surat izin Mengemudi Ya Dimana Untuk Mendapatkan SIM itu Dia harus Belajar dulu Satu Peraturannya Lalu lintas Nah Sekarang kalau kita lihat Di Indonesia ini kan Peraturannya Yang dijalankan Itu kan gak bener Bukan peraturannya ya Tapi orangnya ya Coba Kalau kita Jalan di Jalan tol Itu Yang harusnya Pelan Itu harus Di sebelah kiri Banyak yang Sebelah kanan Ya Kalau Kecepatannya Minimal A60 Masih ada Yang jalannya Injit Injit Semut Alon-alon Asal kelakon Ya Jalannya 45 50 Ini kan gak boleh Terus Rambu-rambu Lalu lintas Ya itu Kalau kita lihat Di perempatan Itu kan banyak Strip-strip Kuning-kuning itu Itu apa Coba Yuk tanya Orang Kalau 10 orang Ditanya Yang 11 orang Mungkin gak tahu Itu adalah Bahwa Kalau Sampai Lampu Nyala Merah Dalam Traffic Lamp ya Itu Yuk terjebak Di dalam kota Kuning Itu berarti Dia salah Karena Mengganggu Kendaraan Dari pihak Yang lawannya Akan Mengganggu Kelancaran Jalan Jadi harus Betul-betul Berhenti Harus Tidak Masuk Dalam Wilayah Kuning Tapi kan Ada ini Kalau lampunya Lagi kuning Kan kita Terobos Ya gak Papa Karena Belum Merah Kan Cuman Kalau Sampai Lampunya Itu sudah Macet Di tengah Jalan Ternyata Yuk Ada di Kotak-kotak Garis-garis Kuning Itu Maka Dia salah Kena Tilang Jadi Kalau Yuk berani Menerobos Harus Ada risiko Kalau Gak Sampai Selesai Yuk Akan Kena Tilang Ini kan Tidak Banyak Yang Tahu Jadi Mestinya Hal-hal Yang Seperti Ini Boleh Diserahkan Sama Swasta Dengan Catatan Kalau Sampai Ada Pelanggaran Tinggal Dilihat Ini Siapa Yang Nguji Kalau SIM Yang Mengeluarkan Adalah Perusahaan A Perusahaan Ini Kena Penalti Besok Tidak Beli Lagi Sebagai Perusahaan Yang Membantu Perintah Mengeluarkan SIM Kan Dengan Demikian Enak Tidak Terjadi Konflik Of Interest Dan Masyarakat Juga Merasa Oke Karena Belum Tentu Satu Kota Itu Hanya Satu Yang Ngurus Itu Kalau Banyak Yang Bisa Menerbitkan Kan Menjadi Lebih Mudah Bagi Masyarakat Oh Jadi Begitu Ya Om Bob Jelas Sekarang Terima Kasih Om Bob Untuk Waktunya Sampai Ketemu Lagi Di Waktu Yang Akan Datang Underline Ngomong Dikit Tapi Nyelekit Bersama Om Bob Jika Anda Suka Dengan Channel Ini Jangan Lupa Subscribe Like Dan Comment